Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala Asia U23 2024 pekan ketiga beserta hasil lengkap pertandingan kelas main top score dan top asis sementara Piala Asia U23 2024 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap pertandingan Piala Asia U23 2024 Dari sepertandingan Piala Asia U23 2024 sebelumnya Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir 1-0 atas Timnas Australia Pertandingan antara Timnas Jordania vs Timnas Qatar berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Timnas Qatar Pertandingan antara Timnas China vs Timnas Korea Selatan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Korea Selatan Pertandingan antara Timnas Uni Emirat Arab vs Timnas Jepang berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Jepang Pertandingan antara Timnas Thailand vs Timnas Arab Saudi berakhir dengan skor 0-5 untuk kemenangan Timnas Arab Saudi Pertandingan antara Timnas Tajikistan vs Timnas Irak berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Irak Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Piala Asia U23 2024 di pekan ketiga Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Qatar vs Timnas Australia pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat live di Anyus TV Dan akan ada pertandingan antara Timnas Jordania vs Timnas Indonesia pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat live di HTI dan HTI Plus Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Jepang vs Timnas Korea Selatan pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Uni Emirat Arab vs Timnas China pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Arab Saudi vs Timnas Irak pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat Dan akan dilajukan dengan pertandingan antara Timnas Thailand vs Timnas Tajikistan pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnasbral Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Kuwait vs Timnas Malaysia pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat Dan akan dirajukan dengan pertandingan antara Timnas Uzbekistan vs Timnas Vietnam pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat Berikut daftar klasemen sementara Piala Asia U23 2024 di hari ini Untuk grup A di pingkat pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Jordania dengan torehan 1 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Australia dengan torehan 1 poin Berikut skema Timnas Indonesia Nolors Kebabak 8 besar Piala Asia U23 2024 Dengan kondisi pada saat ini Jika Timnas Indonesia ingin Nolors Kebabak 8 besar Piala Asia U23 2024 Di pertandingan ketiga antara Timnas Indonesia vs Timnas Jordania Timnas Indonesia wajib tampil secara maksimal Berkat kemenangan atas Timnas Australia dan kemenangan Timnas Qatar atas Timnas Jordania Timnas Indonesia dipastikan hanya membutuhkan hasil imbang saat melawan Timnas Jordania Untuk lolos kebabak 8 besar Piala Asia U23 2024 Dan yang terpenting di match ketiga melawan Timnas Jordania Timnas Indonesia wajib menang untuk memuliskan langkahnya lolos kebabak 8 besar Dengan demikian Timnas Indonesia harus bisa finish di urutan 1 atau urutan 2 Untuk lolos kebabak 8 besar Piala Asia U23 2024 Menurut kalian apakah Timnas Indonesia mampu lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024 Silahkan kasih komentar kalian di bawah Selanjutnya untuk grup B Di pingkat pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas Jepang dengan torehan 6 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Cina dengan torehan 0 poin Dengan hasil tersebut Timnas Korea Selatan dan Timnas Jepang berhasil lolos kebabak 8 besar Piala Asia U23 2024 Sedangkan untuk Timnas Uni Emirat Arab dan Timnas Cina dinyatakan gugur pada turnamen ini Lalu untuk grup C di pingkat pertama ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas Irak dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Thailand dengan torehan 3 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Tajikistan dengan torehan 0 poin Dengan hasil tersebut Timnas Arab Saudi berhasil lolos kebabak 8 besar Piala Asia U23 2024 Sedangkan untuk Timnas Tajikistan dinyatakan gugur pada turnamen ini Dan yang terakhir untuk grup D Di pingkat pertama ada Timnas Vietnam dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Kuwait dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Malaysia dengan torehan 0 poin Berikut daftar top skor sementara Piala Asia U23 2024 di hari ini Di pingkat pertama ada Lee Yongjun dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 3 gol Dan di pingkat kedua ada Aiman Yahya dari Timnas Arab Saudi dengan torehan 3 gol Berikut daftar top asis sementara Piala Asia U23 2024 di hari ini Di pingkat pertama ada Amadoni Kamolov dari Timnas Tajikistan dengan torehan 2 asis Dan di pingkat kedua ada Haitam Asari dari Timnas Arab Saudi dengan torehan 2 asis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.